Kebakaran terjadi di gudang barang bekas hotel Jalan Uluwatu II Gang Bambu, Kelurahan Jimbaran, Kota Selatan, Badung, Jumat 25 Oktober dini hari. Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan, namun pukul 7 lebih 30 wita api kembali berkobar dan meludeskan bangunan gudang, sebuah mobil pick-up dan rumah semi-permanen kos-kosan. Kapolsek Kota Selatan, Kompol Egusti Ngurah Yudistira didampingi Kasiumas Polrestaden Pasar, AKP Ketutsuka dimengatakan gudang tersebut milik kakak adik Haji Nur Hasan dan Rido, sedangkan kos-kosan seluas 8 arel milik Kiptia. Dari keterangan penjaga gudang Jumali, pukul 03 wita terjadi kebakaran gudang kayu termasuk isinya. Sempat dilakukan penanganan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan pukul 06 wita api berhasil dipadamkan. Namun pukul 07.30 wita saat berada di depan gudang, Jumali kaget karena melihat api yang kembali berkobar. Ia bersama warga setempat berusaha memadamkan api dan juga menghubungi petugas pemadam. Sementara Kiptia menyampaikan pukul 03 wita, dikagetkan teriakan warga jika gudang tersebut terbakar. Warga berusaha melakukan pemadaman, tapi api cepat membesar. Sampai akhirnya beberapa mobil pemadam tiba ke TKP dan api berhasil dipadamkan. Saat saksi Kiptia berada di warung pukul 07.30 wita, kembali melihat kepulan asap di susul kobaran api. Selanjutnya saksi teriak minta bantuan warga sekitar untuk segera memadamkan api. AKP Ketut Sukadi menambahkan TKP Kebakaran merupakan gudang kayu yang dijadikan tempat penyimpanan barang bekas hotel yang didaur ulang untuk dijual kembali. Kertanegara Balipos melaporkan.